Sementara itu bakal calon wakila Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, bertemu artis cantik Ola Ramlan. Namun Sandi membanta, Ola Ramlan akan jadi jurubicara tim kampanyenya. Seperti Sopi Alacuba di pasangan Ahok Jarot, Ola ditunjuk menjadi tim ahli dalam program ekonomi kreatif yang diusung Sandi. Pilkada DKI 2017 mendatang, turut diramaikan dengan kehadiran para selebritis tanah air. Sebut saja Sopi Alacuba, yang digait pasangan petahana Ahok Jarot sebagai jurubicara. Tak hanya Sopi Alacuba, kini nama Ola Ramlan juga turut disebut akan menjadi jurubicara bagi pasangan Anis Basway dan Sandiaga Uno. Menanggapi hal tersebut, Sandiaga Uno menegaskan, Ola Ramlan tidak akan bergabung sebagai jurubicara, melainkan sebagai tim ahli di bidang ekonomi kreatif. Sandiaga tidak ingin kehadiran para artis di Pilkada DKI ini hanya untuk mencari popularitas, karena banyak potensi yang justru bisa digali dari para artis tersebut, termasuk Ola Ramlan. Kendati demikian, Sandiaga hingga saat ini belum mendapat jawaban dari Ola Ramlan yang tengah mempertimbangkan tawaran tersebut. Jurubicara saya itu Alex Yahya Datuk, sedangkan artis itu teman-teman dari pelaku seni bukan kita minta semata-mata menjadi kontes popularitas. Penciptaan lapangan kerja, karena saya bilang sama Ola, Ola, kamu kan banyak sekali pengikutnya, kalau cuma buat untuk menggadang-gadang Anis sama Sandi aja, kayaknya menurut saya mubazir, tapi menurut saya yang paling lebih cocok adalah bagaimana mengajak followernya dia untuk menciptakan peluang-peluang usaha itu menjadi pelaku ekonomi kreatif yang bermanfaat. Sandiaga menambahkan, dirinya bersama Anis Baswedan akan fokus mengembangkan ekonomi kreatif. Salah satunya dengan meluncurkan film fun, bagnya pendanaan khusus bagi film-film yang menunjukkan sisi pariwisata Jakarta. Sandiaga yakin pelaku ekonomi kreatif mampu berperan besar, jika diberikan dorongan melalui kebijakan yang berpihak kepada mereka. Dari Jakarta, Stephanie Patricia, Herdian Syah, MNC Media memberitakan.